Halo kaum pemula, kaum rejian, rebancari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas token meme populer kedua yaitu token Shiba Inu. Dimana sekarang ini katanya Shiba Inu masuk kategori token meme terbaik untuk kita investasikan di tahun 2022. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, Do You Own Research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek market terlebih dahulu. Nah, dimana untuk kondisi market per hari ini Bitcoin-nya nggak naik, nggak turun ya. Di sini ada Ethereum yang mengalami penurunan 0,72%. Ada dari token Huobi-nya sendiri, dia pun mengalami penurunan 1,26%. Tapi di sini tidak semuanya cryptocurrency ini mengalami penurunan ya. Dan juga yang mengalami kenaikan nih. Oke, jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk token Shiba Inu-nya. Nah, untuk dari token Shiba Inu-nya sendiri, dimana sekarang ini harganya di 0,40 di belakang 0,1119 dolar. Dan per hari ini pun dia mengalami penurunan 0,17%. Nah, jadi kira-kira beritanya seperti apa nih dari token Shiba Inu. Katanya Shiba Inu ini adalah salah satu token terbaik yang wajib kita investasikan di tahun 2022. Tapi sebelumnya kalian Dior masing-masing ya. Di sini hanya sebuah informasi saja. Tidak ada rekomendasi buat kalian untuk ikut-ikutan Shirok Shiba Inu. Oke, jadi tidak perlu banyak bahasa bahasa. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh mediablockzade.com. 7 altcoin pasar beruang terbaik untuk diinvestasikan sekarang. Nah, jadi totalnya ada 7 coin terbaik untuk diinvestasikan sekarang. Wow, ini ada 7 coin ya. Dan salah satunya adalah token Shiba Inu. Nah, di sini ada 7 coin terbaik yang harus kita investasikan di momen pasar beris katanya ya. Yaitu menurut versi BlockJet. Di sini untuk yang pertama ada coin Ethereum, ada Shiba Inu, ada Solana, ada XRP, ada beberapa altcoin lainnya. Nah, di sini kita bahas Shiba Inu-nya ya. Kalau Ethereum itu sudah jelas sekali ya. Memang itu salah satu blue chip juga gitu untuk di cryptocurrency. Nah, di sini ada Shiba Inu ya. Coin meme tidak disukai semua orang. Tetapi Shiba Inu adalah salah satu altcoin terbaik untuk dibeli karena harganya akan naik 48 juta persen pada tahun 2021. Bagaimanapun laba atas investasi inilah yang menempatkannya dalam 20 cryptocurrency teratas berdasarkan market cap ataupun kapitalisasi pasar yang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan lagi. Nah, jadi di sini coin meme tidak disukai semua orang. Betul sekali ya. Bukan hanya Shiba Inu. Beberapa altcoin pun pastinya seperti itu. Ada yang pro, ada juga yang tidak gitu. Tapi melihat dari perkembangan Shiba Inu sangatlah luar biasa ya. Apalagi di ATH-nya pada tahun 2021 itu kenaikannya jutaan persen. Nah, tetapi di sini Shiba Inu adalah salah satu altcoin terbaik untuk dibeli karena harganya akan naik 48 juta persen. Wow, ini amazing banget ya. Tapi ini terlalu lebay menurut gue. Kalau misalkan Shiba Inu bakal naik 48 juta persen. Ini jangan terlalu dipercaya juga gitu ya. Ini hanya sebuah informasi saja yang menurut versi BlockJet. Dan di sini bagaimanapun laba atas investasi inilah katanya ya. Yang bisa menempatkan dari token Shiba Inu ini menduduki di peringkat 20 crypto currency teratas berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Memang benar sekali ya. Jadi tidak mudah lah untuk mencapai market cap yang sangat besar gitu. Tapi ternyata Shiba Inu bisa melakukannya. Dan di sini Shiba Inu bukan lagi coin meme biasa. Dan di sini ada terbagi dua poin. Untuk poin yang pertama token perlalahan menjadi sistem DPI yang memiliki ekosistem yang jauh lebih besar daripada coin meme seperti Dogecoin. Dan untuk poin yang kedua juga para pendiri baru-baru ini mengumumkan bahwa Shiba Rium Blockchain Layer 2 dan Shiba Eternity permainan kartu yang dapat di koleksi akan segera hadir atau segera keluar. Nah untuk poin yang pertama token perlalahan menjadi sistem DPI yang memiliki ekosistem yang jauh lebih besar daripada coin meme Dogecoin. Jadi Dogecoin itu memang salah satu token meme populer pertama dan Shiba Inu adalah token meme populer kedua. Tapi dari tingkat komunitasnya tidak kalah gitu ya untuk Shiba Inu melawan Dogecoin. Bahkan julukan dari Shiba Inu adalah sebagai Dogecoin Killer. Wow Shiba Inu ya. Dan di sini juga para pendiri baru-baru ini mengumumkan bahwa Shiba Rium Layer 2 ini akan segera diluncurkan di akhir kuartal ketiga atau kuartal keempat awal. Dan juga di sini ada dari gameplay turunnya Shiba Inu yaitu Shiba Eternity. Bahkan Shiba Eternity pun ini akan dilaunching per tanggal 5 Oktober ya. Dan di sini pun ada sebuah berita yang diangkat oleh U2Day. Tingkat pembakaran Shiba Inu naik 1900% saat tentara Shiba Inu terinspirasi oleh hari unduh game Shiba Inu yang akan datang. Nah jadi di sini tingkat dari pembakaran token Shiba Inu nampaknya naik 1900% ya. Saat begitu para tentara mungkin euforia terinspirasi oleh hari unduh atau download day dari permainan gameplay turunnya Shiba Inu yang akan datang di tanggal 5 Oktober. Shiburn Track of Meme Coins telah melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir rekor jumlah token Shiba Inu telah dikirim ke dompet yang mati. Oleh karena itu tingkat pembakaran token anjing ini telah melonjak. Nah jadi di sini ada salah satu akun Twitter Shiburn ya. Dia mengupdate atau men-tracker lah dari tingkat pembakaran token Meme populer kedua ini yaitu token Shiba Inu. Dan dia melaporkannya bahwa dalam 1 hari ataupun 24 jam terakhir rekor dari jumlah token Shiba Inu telah dikirim ke Dead Wallet. Oleh karena itu tingkat pembakaran token Meme ini telah melonjak. Wah ini luar biasa ya. Jadi ada laporannya lah dari akun Twitter Shiburn ini bahwa menurut Shiburn ada sekitar 1.900 meningkatan dari tingkat pembakaran token Shiba Inu yang telah dikirim ke Dead Wallet ataupun dompet mati. Tingkat pembakaran Shiba Inu melonjak 1.900 persen. Data dari situs web Shiburn menunjukkan bahwa selama 24 jam terakhir tingkat pembakaran telah melonjak secara mengejutkan. Yaitu 1.867,60 persen dibandingkan dengan periode serupa sebelumnya. Kali ini total 268.160.328 Shiba Inu telah dikirim ke dompet yang tidak dapat dihabiskan dan dikunci di sana secara permanen. Nah jadi disini tingkat pembakaran Shiba Inu melonjak hampir 1.900 persen. Dari data situs web Shiburn ya dia telah melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir tingkat pembakaran melonjak secara mengejutkan ataupun secara signifikan yaitu 1.867 persen atau dibulatkan menjadi 1.900 persen dibandingkan dengan periode serupa sebelumnya. Jadi ini lebih tinggi daripada periode sebelumnya dari tingkat pembakaran Shiba Inu. Dan kali ini total yang telah dibakar adalah 268.000.000 token Shiba Inu yang dikirim ke dompet mati yang tidak dapat dilacak dan juga tidak dapat dihabiskan dan itu pastinya dikunci di sana secara permanen. Artinya setiap token apapun yang sudah dibakar itu tidak bisa ditarik kembali ya. Sudah dibakar ya sudah dibakar dihancurkan dimusnahkan gitu ya. Dan ini dari total token Shiba Inu yang telah dibakar itu nilainya adalah 268.000.000 token Shiba Inu yang telah dikirim ke Dead Wallet. Wow ini amazing banget ya jadi 1.900 nih dari persentase token Shiba Inu yang telah dibakar ya ini lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token mempopuler kedua yaitu token Shiba Inu. Dimana ada artikel pertama yang padahal kita bahas ya menurut versi blockchain Shiba Inu ini adalah masuk kategori token mem terbaik di tahun 2022 yang harus kita investasikan. Dan untuk informasi yang kedua ternyata dari tingkat pembakaran token Shiba Inu ini telah melonjak 1.900% dan itu lebih tinggi dari periode sebelumnya. Nah kira-kira bagaimana dengan adanya artikel seperti demikian membuka Shiba Inu rebound kembali atau mungkin bisa mencapai jutaan persen lagi ini dari kenaikannya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.